Ada berbagai macam wabah yang menyerang di dunia ini, tapi ternyata wabah tidak hanya terkait dengan penyakit. Ada sebuah wabah aneh yang pernah menyerang di Tanzania, yaitu wabah tertawa. Kejadian aneh ini bermula pada tanggal 30 Januari 1962 di sebuah asrama putri di Desa, Asasa, Pantai Barat, Victoria, Tanzania. Pada awalnya, tidak ada kejadian aneh yang terjadi. Siswi di asrama tersebut hanya mengobrol, bercanda, sambil tertawa sewajarnya. Namun tak lama kemudian, seorang remaja mulai tertawa tanpa kendali. Kemudian, beberapa teman di sampingnya tertawa pelan saat melihat keanehan temannya tersebut. Tapi, semakin lama, kumpulan anak yang tertawa semakin keras dan panjang, hingga akhirnya tidak terkendali. Mereka tidak hanya tertawa dalam hitungan jam, tapi tawa itu bertahan selama berhari-hari hingga berbulan-bulan. Lebih parahnya lagi, orang-orang yang berada di sekitarnya pun ikut tertular wabah aneh tersebut. Hampir 60 persen dari siswa di sekolah asrama itu terkena wabah tertawa ini. Satu fakta yang sangat membingungkan adalah bahwa wabah tertawa ini hanya diidap oleh para perempuan di mana korbannya tertawa panjang dan tidak kunjung berhenti. Lalu, siswi yang terkena wabah tertawa ini berangkat sekolah, kemudian menyebabkan beberapa temannya juga tertular. Tak tanggung-tanggung, 95 dari 150-an murid mengalami wabah tertawa ini. Pada 18 Maret 1962, akhirnya sekolah khusus wanita tersebut ditutup dan seluruh siswinya terpaksa dipulangkan. Tapi setelah berada di rumah masing-masing, tawa mereka tidak kunjung berhenti. Parahnya lagi, mereka juga menulari orang-orang di sekitarnya. Tidak hanya menyebabkan di desa Kasasa, tapi juga sampai ke desa Rahamba, rumah beberapa siswi yang sebelumnya telah terkena wabah ini. Terhitung ada sebanyak 217 orang di desa tersebut yang tertular. Pada saat yang sama, wabah lalu menyebar ke sekolah yang lainnya. Sekitar 98 siswa terpular wabah ini. Wabah tak kunjung hilang dan kemudian malah melanda sekitar 14 sekolah lainnya. Pada akhirnya, semua sekolah terpaksa ditutup. Meskipun demikian, wabah ini masih bertahan dan lalu menular ke negara-negara tetangga seperti Kenya dan Uganda. Dengan total, ada ribuan orang yang tertular wabah aneh tersebut. Selama serangan tawah yang menyerang tanpa peringatan itu, korban melaporkan bahwa kepalanya pusing, terdapat masalah penapasan, teriakan, dan tangisan yang tidak terkendali, ruam, kegelisahan, dan keinginan untuk berlari tanpa tujuan bahkan sakit perut kembung yang esterik. Para ahli percaya bahwa wabah tertawa yang terjadi di Tanzania ini merupakan kasus histeria pasar. Ada seorang pemeliti dari Texas University Christian melakukan studi mengenai insiden wabah tertawa di Tanzania. Dia menggambarkan epidemi tawa Tanzania sebagai kasus penyakit psikogenik atau sosiogenik masal, yaitu penyakit yang memiliki kapasitas untuk menyerang dalam berbagai pengaturan stres yang tinggi. Ahli ini mempelajari insiden tangan nikah sebagai bukti bahwa tawa itu bisa penular. Penyakit psikogenik mempunyai semua jenis yang disebut kejala saraf dan tawa hanyalah salah satunya. Setelah menyebabkan kekacauan di sana-sini selama hampir 18 bulan, Kemudian wabah tertawa di Tanzania menghilang dengan sendirinya.